Wah muncul orang gaya Habib belum pernah baca hadith Nabi Hadith Nabi banyak Emang saya gak baca semuanya Tapi ya lumayan sih Ya Bukhori, Muslim, dan yang lain Saya baca insyaallah Yang kamu maksud yang mana Nabi kan sudah ngomong Jangan itro aku Jangan sanjung-sanjung puji-puji aku Sebagaimana umat Nasrani menyanjung Isa Putra, Mariam Katakanlah aku hamba Allah Dan Rasulnya Ya sudah, ya itu gak beli muji-muji Nabi Waduh maaf mas, kamu Error Kenapa? Belajar dulu bahasa Arab Yang benar Memanggal kata, memotong kata Itu bisa merubah makna Contoh Saya ngomong ke istri saya Jangan kamu pakai baju Seperti tetangga kita Artinya Saya melarang istri saya pakai baju Atau saya melarang istri saya pakai baju Yang modelnya sama dengan tetangga saya Yang mana? Yang kedua tadi ya Kalau kemudian ada orang ngomong begini Habib Novol melarang istrinya pakai baju Ini orang geblek atau Edan Maaf, maaf Saya harus ngomong begini Karena ini bab Bab yang Masya Allah Banyak orang dibuat jadi bodoh Dengan Menggunakan hadis Untuk membuat orang Tentangga uji Nabi Muhammad SAW Masya Allah Bahaya parah Kamu Jangan Sanjung-sanjung aku Seperti tetangga kita Mau menyanjung aku Pertanyaannya Saya melarang dia Menyanjung-nyanjung saya Atau Saya melarang dia Menyanjung-nyanjung saya Seperti tetangga Saya Yang mana? Pertama atau kedua? Nah kalau ada orang ngomong Habib Novol melarang istrinya Nyanjung-nyanjung dia Saya itu paling senang Disanjung-sanjung istri saya Saya Senang dong ya Kalau disanjung istrinya orang lain Kan masalah Betul kan? Nah cuman saya kasih aturan Kasih A? Aturan Betul? Nabi SAW mengajakkan Lajudruni Bukan ladang dahuni Antara madah dan itroh itu beda Bahasa Arab itu Dalam dan luas Yang gak boleh itroh Itroh itu apa? Kamu muji-muji seseorang Yang pujian itu Tidak ada pada diri orang itu Itu gak boleh Ya itu gak? Gak boleh Itu namanya Membuat orang yang dipuji Nanti akhirnya Jadi lupa diri Lupa diri Alias menjilan Alias man Menjilan Nah gak boleh yang seperti itu Pertanyaan saya Adakah pujian yang tidak ada Dalam diri Nabi SAW Tanya Ada gak pujian yang tidak ada Dalam diri Nabi SAW Apapun itu Rasulullah adalah orang yang paling ganteng Betul gak? Betul Orang yang paling dermawan Betul gak? Betul Orang yang paling kaya Betul gak? Betul Rasulullah adalah penyembuh Betul gak? Ada sekian ratus hadis Membuktikan Rasulullah adalah penyembuh Rasulullah adalah Rasulullah adalah Rasulullah adalah Semua pujian Itu memang ada Dalam diri Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa sallamu 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 buat ta'ala itu yang tidak boh boleh selamat menikmati